Pada sore hari ini kita menyampaikan bahwa hasil operasi pendagakan hukum ke imigrasian kita ada dua wanita yang berhasil ditangkap oleh imigrasi Jakarta Barat sengaja saya hadir disini untuk satu mengapresiasi hasil kerja dari rekan-rekan imigrasi di Jakarta Barat yang kedua juga sekaligus kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa imigrasi memperkuat tugas fungsinya khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan kedua warga negara asing ini melakukan pelanggaran keimigrasian jadi didapati melakukan prostitusi online sehingga hal ini menjadi bagian daripada tugas fungsi kita untuk kita amankan dan kemudian juga kita lakukan penegakan hukumnya ini kurang lebih dalam satu minggu ini yang terlahir dua hari lalu yang sebelumnya itu minggu lalu yang satu adalah warga negara di dari menua Eropa yang satu dari Afrika negaranya sementara saya tidak bisa sampaikan kita jagalah privasi ya kita lihat ya apa yang dilanggar minimal deportasi minimal maksimal prostitusi kita lihat nanti pengembangan penyelidikan seperti apa Pak, dari perangkapan kasus ini apa ada pemetaan wilayah-wilayah yang nantinya akan diungkap kembali Pak selain di Jakarta atau di Jakarta jadi kan minggu lalu atau dua minggu lalu itu kan di Bali kaitan dengan juga sama ya prostitusi kemudian minggu ini di Jakarta terus kemudian ada yang pemalsuan visa, pasport itu India ya di Jakarta Suta ya di Soekarno-Hatta ini jadi memang saya dorong saya beri arahan untuk terus melakukan pengawasan kepada keluarga negara Asia jangan sampai melanggar aturan keimigrasia yang memang berkunjung, berwisata sesuai dengan izin masuknya izin tinggal baik itu di Bali, di Jakarta seluruh Indonesia jadi ini penting supaya juga memberi sinyal bahwa kita sedang melakukan satu proses penindakan hukum pengawasan penindakan hukum tadi, pengawasan bagaimana yang terbaik untuk Indonesia supaya Indonesia juga menjadi negara destinasi yang nyaman terus kemudian juga friendly sehingga tidak lagi ada hal yang tentunya tidak memberikan kenyamanan juga bagi warga negara Indonesia masih ini, mungkin tidak ada hal yang terbaik untuk Indonesia Terima kasih.